Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudara aku masih di channelnya kaligrafi mbak kabul semoga sehat selalu saudara-saudara aku sana murah rezeki berkah barukah selamat dunia wal akhirat amin ya robbal alamin oke info dulur-dulur ini pemasangan kerawangan masjid teras masjid ini ini mbak wandi baru turun ini saudara-saudara aku oh lanjut kita lanjut ke samping saudara-saudara aku ini satu lubang dua lubang tiga lubang empat lubang sama yang kecil-kecil ini dua yang belum dipasang yang kecil ini belum cetak nanti nyetak di sini rencananya ini yang sudah terpasang ini saudara-saudara aku nah kau lah itu sampai sana di masjid di masjid al-huda ini tulur-tulur ku bukan nurul huda ini tak klarifikasi ini salah aku tadi yang di video shot saya yang sudah lewat itu salah bukan masjid nurul huda tapi masjid al-huda di ini kelurahannya kelurahan selawi ini kelurahan apa desa aku kurang paham tapi dekat kota ini lor di kota lahat nah itu kelihatan lor dari sini lor spotnya itu itu bukit jempol itu lor bukit serilu bukit jempol ikon kota lahat jadi daerah selawi ini termasuk dataran tinggi jadi ini termasuk dataran yang tinggi jadi kalau kota lahat itu di bawah situ ini kalau arah ke sana ke pagar alam wisata pagar alam wuh aduh anu saudara-saudara aku aduh ini jenis pelangi Masya Allah sambil lihat suasana sore saudara-saudara aku wih dan maknyes jadi kalau di lahat ini masih apa namanya kalau yang di kotanya arah ke pagar alam itu suasananya masih dingin-dingin kalau apa namanya kalau sudah sore ini saudara-saudara aku beda kayak di Muaraenim kalau Muaraenim udah agak lumayan panas saudara-saudara aku jadi ini saya lagi masang kerawangan yang sudah yang di video-video yang lewat itu tak ini kan tak videokan itu kan nah itu tak buat video itu maksud saya nah ini sekarang proses pemasangannya saudara-saudara sambil lihat suasana sore yang wih oh kota lahat ini boloh wih masya masya Allah ini kalau saudara-saudara aku yang sudah pernah ke kota lahat ataupun yang asli lahat kalau saya bapak asli lahat ibu jawa nah itu sana itu arah ke sana itu ke pagar alam itu saudara-saudara aku arah ke sana pagar alam itu saudara-saudara aku yang sudah pernah ke lahat sudah pernah ke pagar alam boleh di komen-komen di kolom komentar saudara-saudara aku ataupun yang asli lahat asli pagar alam nah kaligrafi mbakabul lagi di kota lahat masang kerawangan hilir ada enam lubang lagi yang belum Alhamdulillah sudah mau selesai nanti setelah dipasang ini saudara-saudara aku sudah dipasang kerawakannya sudah dipasang sambil nutup yang ngomponi yang itu ngenati yang pinggir-pinggirnya itu masang list ini nah sininya ini ada listnya ini lor set set itu ada listnya kurang lebih lebarnya sekitar 15 cm tingginya 10 cm nah kira-kira segitu wih tapi kemeningan lor masya Allah itu misalnya itu hujan itu itu kelihatan itu agak agak burem-burem kalau yang sana cerah itu saudara-saudara aku itu cerah masih masih ada cerahnya kalau yang situ sudah hujan itu makanya tadi ada pelanginya itu masih ada dikit pelanginya nah itu loh pelanginya di atas itu sudah tidak seberapa kelihatan saudara-saudara aku keindahan kota lahat ini saudara-saudara aku kalau dari sini tidak seberapa nampak kotanya karena ketutup ini lor itu bukit jempol yang disana tadi kita lihat lagi bukit jempolnya sudah ada aku wih gak ketok ini mundur lagi ah itu dia tak zoom nanti tak zoom ya set itu namanya bukit srelo alias bukit jempol burek kamera kulur kameranya burek untuk nganu ngezoom jadi ikonik kota lahat jadi bukit itu kalau dilihat seperti jempol kayak gini ini pernah saya videokan di waktu aku membuat kaligrapi di desa perangai itu kalau desa perangai dekat sekali sama bukit jempol ini ini ikonik kota lahat cuma ada satu di indonesia yang bukitnya kayak gini oh itu sudah oke kita lihat kesana ini sore ini jam setengah 6 ini sudah sudah turun sudah istirahat nunggu megrib insyaallah nanti kalau tidak ada halangan cuaca mendukung mbak doisa ngegas lagi saudara saudaraku ini durian ini lor ini durian ini durian asli lahat kayak ini duriannya ini kalau buah biasanya manis ini biasanya kalau durian kayak gini ini udah besar ini duriannya lumayan ini batangnya itu nah itu durian juga ini saudaraku nah itu durian itu lahat masuk banyak durian banyak duku saudaraku itu durian juga itu itu batang durian jadi kalau disini banyak buah-buah itu saudaraku ini depan kita durian cuman kalau yang ini duriannya durian pertanian biasanya kalau durian durian yang ditanam tanam dekat rumah itu durian pertanian saudaraku duriannya seperti yang durian di jawa itu durian montong terus durian bawor durian apalah itu yang durian durian pertanian itu kalau ini yang durian durian seperti ini namanya durian durian dusun kalau kami bilangnya itu kalau orang sini apa namanya durian kampung asli asli durian alam jadi apa namanya itu duriannya itu batangnya besar-besar durian puyang nah itu saudaraku jadi ada yang dari nenek moyang dulu wah ada bedes itu lor itu ada monyet itu cingkok itu lor itu cingkok itu kelihatan lor ini cingkok itu cingkok itu kalau kalau di bahasa indonesianya itu biasanya namanya itu lutung yang hitam itu yang apa rambutnya ada lancip itu nah itu kalau disini bilangnya cingkok nah itu gerak itu dia udah mau tidur itu udah setengah enam ini saudar saudar wah pemandangannya saudar saudar aku kota lahat masya Allah hmm nah itu udah tanda-tanda hujan itu saudar saudar aku malah muara ini sudah sana lagi lor sana lagi muara ini itu ngarah ke sana dia dari sana ngarah ke sana muara ini itu ke ilir kalau orang sini bilangnya ke ilir kalau lahat ini ulu oke sedikit pak ya pak sedikit input dari kaligrafi mbak kabul sambil ngobrol ngobrol saudaraku sore-sore nunggu megrib semoga bermanfaat sambung silaturahmi panjang umur banyak rejeki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh